Kawan-kawan Angkatan Darat Amerika Serikat sedang mengerjakan program untuk mengembangkan artileri baru yang dapat menyerang target setara jangkauan rudal. Teknologi artileri Supergen 155mm yang dikembangkan oleh Bay System mampu mencapai target lebih dari 109 km dalam uji coba yang dilakukan pada Desember 2022. Ini merupakan rekor jangkauan terpanjang yang pernah dicapai oleh meriam artileri lebih dari 3 kali lipat jangkauan peluru 155mm standar. Bay System saat ini terikat kontrak dengan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk mengembangkan dan menguji proyektir artileri jarak jauh yang disebut XM-1155. Perusahaan mengklaim peluru 155mm berpemandu presisi juga dapat menyerang target yang bergerak dengan akurasi yang cukup tinggi. Tidak seperti Excalibur, peluru baru Bay System menggunakan konfigurasi sabot memiliki diameter belakang yang sama dengan cangkang standar untuk menangkap energi ledakan peropelan peluru. Jim Miller, Wakil Presiden Pengembangan Bay System mengatakan bahwa senjata baru juga memiliki pertahanan perang elektronik dengan merubah pemandu secara cerdas dari GPS ke pemandu laser untuk mengantisipasi jika Rusia mengacak-acak sinyal GPS. Perusahaan belum menyatakan harga untuk supergun, tetapi Bay System memperkirakan harganya kurang dari Rp85.000 perputaran. Sebagai perbandingan, Gate Multi Penelawan Rocket System atau MLRS Angkatan Darat Amerika Serikat dengan jangkauan sekitar 70 km dapat menelan biaya sebanyak Rp168.000 perputaran. Angkatan Darat masih menguji senjata tersebut dan jika lolos sertifikasi, itu akan menjadi rekor dunia pada tahun 2025. Menggunakan peluru artileri sebagai alternatif rudal bukanlah hal yang baru. Saddam Hussein dari Irak menjadi pelopor yang mengembangkan dan mendanai secara serius senjata yang dikenal sebagai supergun. Jika supergun Bay System mampu menjaga 109 km, supergun Saddam Hussein didesain untuk menembakkan proyektil hingga jarak 1000 km. Senjata ini sempat sangat dekat dengan keberhasilan dan sedang menjalani uji coba. Sayangnya, proyek Saddam Hussein terhenti karena ahli perancang senjatanya, Geral Bull, ditembak mati di apartemen. Bagaimana kisah legendaris dari supergun ini bermula? Pada tahun 1960-an, Geral Bull, seorang penemu Kanada dan salah satu pakar artileri terkemuka dunia mulai bekerja dengan pemerintah Amerika Serikat dan Kanada dalam membangun supergun. Desain awalnya digunakan untuk menguji penerbangan supersonik tanpa memerlukan terowongan angin yang mahal dengan menembakkan proyektil pada jarak pendek melalui laras senjata besar. Sebagian besar karir Bull dihabiskan dalam penelitian roket dan senjata yang didanai oleh pemerintah. Namun, ambisinya yang sebenarnya adalah menggunakan rancangannya untuk meluncurkan satelit, bukan misil. Bull memiliki harapan besar bahwa teknologi supergun dapat merevolusi peluncuran luar angkasa dengan menghilangkan metode konvensional. Pada tahun 1961, Bull mulai mengerjakan proyek penelitian ketinggian tinggi atau HRP, sebuah program bersama antara pemerintah Amerika Serikat dan Kanada. Bull dan rekan-rekannya menggunakan senjata bekas angkatan laut yang dimodifikasi untuk menembakkan prop cuaca ke sub-orbit. Namun, proyek tersebut dibatalkan pada tahun 1967 karena konflik Perang Vietnam. Bull tergoda dengan kemungkinan membuat senjata yang mampu meluncurkan satelit ke orbit. Bull sangat menyukai ide tersebut karena akan meniadakan kebutuhan akan beberapa tahapan roket untuk mencapai orbit. Bull yakin bahwa desain senjata supernya adalah masa depan peluncuran ruang angkasa tetapi membutuhkan dana yang sangat besar. Untuk mendanai proyek supergun luar angkasanya, Bull mulai menjual senjata melalui perusahaan swasta yang dihadirkan bernama Space Research Corporation of Quebec. Dia mulai menjual senjata kepada pemerintah Afrika Selatan. Pada tahun 1976, Bull ditangkap di Afrika Selatan karena melanggar embargo senjata PBB dan menjalani hukuman 6 bulan di penjara Amerika Serikat. Setelah dibebaskan, dia kembali menjual senjata ke Afrika Selatan dan didenda 55.000 USD karena perdagangan senjata internasional. Frustasi karena campur tangan pemerintah Kanada dan Amerika Serikat dalam pekerjaannya, Bull pindah ke Brussel, Belgia, di mana dia mulai beroperasi melalui perusahaan Eropa. Pada tahun 1981, pemerintah Irak menghubungi Bull untuk merancang artileri dalam upaya perang Irak-Iran. Saat itu, Saddam Hussein masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Irak sangat menyukai desain Bull. Pada tahun 1988, pemerintah Irak membayar Bull 25 juta USD untuk memulai proyek Babylon. Pendanaan diberikan kepada Bull dengan syarat dia harus terus mengerjakan artileri Irak. Proyek Babylon dimulai dengan tiga senjata super. Dua di antaranya adalah senjata kaliber 1000mm yang disebut Big Babylon. Sementara yang ketiga adalah senjata kaliber 350mm yang disebut Baby Babylon. Senjata kaliber 1000mm memiliki panjang 156m dengan lubang 1m dan berat keseluruhan mencapai 1510 ton. Secara teoritis, dengan menggunakan 9 ton propelan super gun khusus, Big Babylon dapat meluncurkan proyektil berbantuan roket seberat 2000kg dan membawa satelit seberat 200kg atau peluru altileri yang super besar. Komponen untuk senjata Big Babylon diproduksi di Inggris, Jerman, Perancis, Spanyol, Swiss, dan Italia. Secara khusus, pipa besar yang dipamerkan di Fort Nelson diproduksi di Inggris oleh Seville Fogmaster. Secara hipotesis, Big Babylon juga mampu menembakkan proyektil seberat 600kg melintasi 1000km. Menggunakan 9 ton propelan super gun khusus, ini akan menempatkan Kuwait dan Iran dalam jarak yang sangat dekat dari Irak. Seorang analis artileri di Fort Nelson, Nicholas Hall, mengatakan, ukuran super gun yang sangat besar berarti tidak mungkin untuk memindahkan senjata setelah dibuat dan hanya akan mengarah pada satu arah. Senjata itu bisa dengan mudah ditemukan atau dihancurkan. Gaya mundur super gun sekitar 27.000 ton setara dengan ledakan nuklir yang akan tercatat sebagai peristiwa seismik yang cukup signifikan di seluruh dunia. Lokasinya mudah diketahui dari getaran seismik yang ditimbulkan dan membuat rentan terhadap serangan udara. Terlepas dari kekurangannya, pemerintah Irak ingin terus mendanai teknologi super gun. Irak merencanakan serangan jarak jauh dan juga untuk membutakan satelit mata-mata dengan menyemprotkan bahan lengket ke satelit. Pada Mei 1989, Baby Babylon, senjata prototipe sepanjang 45 meter diselesaikan dan dipasang di lereng bukit dan pengujian dimulai. Seharusnya bisa meluncurkan proyektil hingga 750 km. Namun, tahun berikutnya pada 22 Maret, Bull ditembak 3 kali di punggung dan 2 kali di kepala saat memasuki apartemennya di Brussel. Pembunuhan Bull tidak pernah teridentifikasi. Meskipun masih belum diketahui siapa yang membunuh Bull, pembunuhan tersebut terkait dengan badan intelijen Israel, Mossad. Diperkirakan bukan hanya karena senjata super gun, tetapi karena pekerjaan Bull untuk meningkatkan teknologi rudal balistik Irak. beberapa analis lain juga mengaitkan pembunuhan itu dengan Amerika Serikat, Inggris, Dinas Intelijen Afrika Selatan dan bahkan Irak sendiri. Setelah kematian Bull, proyek Babylon menjadi terhenti. Dua minggu setelah pembunuhannya, Beacuka Inggris menyita komponen super gun yang meninggalkan pelabuhan transport. Pada Agustus 1990, Irak menginvasi Kuwait yang mengakhiri keterlibatan barat dengan rejim Irak. Secara kemampuan, senjata yang sedang dikembangkan oleh Bay System dan Amerika Serikat masih kalah jauh dari super gun Sadam Hussein yang dirancang oleh Bull. Bay System mengembangkan dengan desain yang cukup ringkas dan portable meskipun jangkauannya hanya seper-sepuluh dari super gun. Tetapi, ini menjadi artileri terjauh yang pernah diciptakan dan diuji secara konsisten. Oke kawan-kawan, demikian. Terima kasih.